Yesus penyembuhku, Matius 17 ayat 14-21 Ayat hafalan, sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh Yerimia 17 ayat 14 Anak-anak, pernahkah kamu melihat orang yang kerasukan setan? Apakah kamu takut? Alam Alkitab diceritakan sewaktu Yesus dan ketiga muridnya yaitu Petrus, Yohanes dan Yakubus kembali dari gunung Setelah Tuhan Yesus dimuliakan, mereka melihat orang banyak sedang mengelilingi para murid lainnya Disitu ada juga ahli Taurat, mereka sedang berdebat dengan murid-murid Tetapi waktu orang banyak melihat Yesus, mereka sangat kaget dan mereka berlari menyambut dia Lalu Yesus bertanya, tadi kalian berdebat tentang apa? Lalu ada seorang bapak dari antara orang banyak itu menjawab Guru, saya datang karena mau membawa anak saya kepadamu Ada roh jahat, dia menguasai dia Sehingga dia tidak bisa bicara Sewaktu roh jahat itu menyerang dia Roh jahat itu membanting-banting dia ke tanah Juga ada pusat keluar dari mulutnya Dia menggertak-gertakkan giginya Dan badannya jadi kaku Sebenarnya saya sudah minta murid-murid Untuk mendoakan Dan mengusir roh jahat dari anakku Tetapi mereka tidak bisa Lalu Yesus berkata kepada mereka Keterlaluan Kalian yang hidup pada zaman ini tidak percaya kepada Allah Mau sampai kapan aku harus sabar terhadap kalian? Bukankah aku sudah cukup lama bersama kalian? Bawa anak itu kemari Jadi anak-anak Mereka membawa anak itu kepada Yesus Tetapi pada saat roh jahat itu melihat Yesus Dia menyerang Dan menggoyang-goyangkan anak itu Dan anak itu pun jatuh ke tanah berguling-guling Dan mulutnya berpusat Yesus bertanya kepada bapak dari anak ini Sudah berapa lama dia begini? Lalu bapaknya menjawab Sejak masih kecil guru Ia sudah sering Dirasuki roh jahat seperti itu Dan roh jahat itu membuang dia ke dalam api Bahkan juga pernah menenggelamkannya ke dalam air Karena roh itu memang ingin membunuh anakku Tetapi Kalau engkau bisa berbuat sesuatu Tolonglah Kasihanilah kami Dan Yesus menenggur dia Kenapa kamu berkata Kalau aku bisa? Sebenarnya Apa saja bisa Asal Kamu percaya kepada aku Wah Langsung bapak itu berterik Saya percaya guru Saya percaya bahwa Engkau bisa Menyembuhkan anakku Tolonglah guru Tolonglah guru Tolonglah saya Supaya saya lebih percaya lagi Kepadamu Hmm Sewaktu Yesus melihat Bahwa orang-orang yang banyak Bertambah banyak lagi Dia menyuruh roh jahat itu Hei roh yang membuat anak ini Pisuk Tuli Dan ayat Aku perintahkan kamu Supaya keluar Dari anak ini Dan jangan masuk lagi Nah Apa yang terjadi anak-anak Roh jahat itu Berteriak-teriak Dia menggoncang-goncangkan anak itu Dengan keras Lalu dia Keluar Dari anak itu Anak itu kelihatan Seperti mati Jadi Orang banyak yang menyaksikan Mereka berkata Ih Dia sudah mati Tetapi Yesus Memegang tangan anak itu Dan membantunya Untuk berdiri Maka Takjublah orang banyak itu Wah Dia hidup Yesus hebat Yesus berkuasa Menyembuhkan Anak ini Hmm Yang begini nih Belum pernah terjadi Seperti ini Anak-anak Yesus adalah Tuhan Yang berkuasa Di sorga Dan di bumi Tidak ada yang Musahil baginya Asalkan Kamu percaya Seperti Bapak Dari anak yang Dirasuk setan tadi Bapak tadi Sungguh-sungguh Percaya Bahwa Tuhan Yesus Bisa Menyembuhkan Anaknya Ingat anak-anak Tuhan Yesus itu Hebat Atas dosa Atas Iblis Dan Atas Maud Jadi Tetaplah Percaya Kepadanya Pasti Ia Menolong Demikianlah firman Tuhan Hari ini Tuhan Yesus Memberkati Shalom Tuhan Yesus Anak Buka Bebuka Dan Vah Buka Tuhan Yesus